Halo semuanya, balik lagi di channel youtube aku disini aku akan berbagi tutorial cara membuat gantungan kunci rajut motif kelinci cocok banget nih untuk yang baru belajar merajut yuk langsung simak video aku ya oke siapkan alat dan bahan dulu aku pakai benam milk cotton 4 ply 2 warna juga soft cotton yang small ply ya ada hook 2,5mm ada juga key ring, ada juga needle ada juga pinity, ada scissor dan juga darkron dimulai dengan benang warna pink ini kita buat badannya dulu ya nah disini akan buat magic ring dan juga satu rantai kemudian kita akan isi di dalam ring ini sebanyak 6 single crochet oke next kita akan tarik benangnya hingga mentok kemudian kita akan buat increase sebanyak 6 kali ya nah di yang pertama ya yang buat pertama ini jangan lupa kasih piniti ya kasih penanda supaya tidak lupa awal kita memulai kemudian kita akan tarik benangnya hingga kita akan buat sc di lubang pertama dan lubang keduanya kita buat increase ya sebanyak 6 kali totalnya ada 18 lanjutkan ya hingga akhir jangan lupa di lubang yang pertama dikasih piniti supaya tidak lupa untuk lubang yang pertama tadi ya kita akan lanjut lagi ke round yang keempat kita akan lanjut lagi ke round yang keempat sekarang lubang yang pertama kita buat sc dulu jangan lupa ditaruh lagi pinitinya di lubang pertama dan selanjutnya increase lubang selanjutnya lagi sc ya sebanyak 6 kali yaitu sc increase sc total ada 24 lanjutkan hingga akhir ya round yang kelima sekarang kita akan buat 24 sc memutar ya lanjutkan sampai selesai next kita akan buat 3 sc di masing-masing lubang kemudian increase 1 sc, 1 sc di lubang kedua 1 sc di lubang ketiga kemudian di lubang yang keempat kita increase nah kita lakukan sebanyak 6 kali lanjutkan sampai akhir ya masuk ke round yang ke 7 sampai round yang ke 9 kita akan buat masing-masing single crochet di setiap lubangnya total ada 30 sc ya selamat menikmati oke masuk ke round yang ke 10 ini agak sedikit rumit ya tapi pelan-pelan pasti bisa ya disini aku akan buat 7 sc terlebih dahulu setelah 7 sc kemudian kita increase lanjut 2 sc oke disini kita akan buat popcorn stitch ya nah disini sebagai tangan yang kanannya ambil benang lalu kita tarik masukkan ke dalam 2 benang dan tinggalkan benang di dalam hook oke lakukan sebanyak 4 kali hingga tersisa 5 benang di dalam hook kemudian kita akan tarik terus pola selesai langsung kita lanjutkan dengan buat 8 sc selesai langsung kita lanjutkan dengan buat elapan singul troche Lanjut kita buat popcorn stitch yang kedua Ini tangannya sebelah kiri ya Nah seperti ini ya Contohnya langsung aja lihat di videonya Langsung kita lanjut ke dua single croce Kemudian kita increase Dan yang terakhir kita buat 7 single croce Masuk round yang ke-11 hingga round yang ke-14 Kita akan buat single croce di setiap lubangnya Total ada 32 single croce Sekarang kita akan lanjut lagi Masuk round yang ke-15 Nah disini kita buat 8 single croce terlebih dahulu Kemudian kita akan decrease Nah decreasenya disini Ambil yang bagian front loop only ya Di lubang pertama dan di lubang yang kedua Seperti yang ada di video Dua single croce Kita buat popcorn stitch lagi Nah disini untuk kaki bagian kanan ya Lanjut dengan 6 single croce Lanjut dengan 6 single croce Next kita akan buat popcorn stitch lagi Nah disini untuk kaki bagian kirinya Kemudian 2 single croce Kemudian 2 single croce Dan yang terakhir kita buat 8 single croce Round yang ke-15 selesai Masuk round ke-16 Nah disini kita akan buat 3 single croce Kemudian decrease Lakukan sebanyak 6 kali ya Seperti yang ada di video Oke Kita akan lanjut lagi Kita akan lanjut lagi Round yang ke-17 Nah disini lubang pertama Buat single croce Selanjutnya kita akan buat Decrease Dan selanjutnya Single croce lagi ya Sebanyak 6 kali Total ada 24 Bisa langsung lihat di video Isi dacron terlebih dahulu Ini part yang paling seru ya Bisa diisi dacron Kita akan lanjut lagi Round yang ke-18 Nah disini kita buat SC terlebih dahulu Kemudian kita buat decrease Lakukan sebanyak 6 kali ya Total ada 12 Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita akan gunting benangnya gunting yang panjang aja gak apa-apa ya ini nanti gunanya untuk menjahit bagian keiringnya gunting yang panjang gunting yang panjang jangan lupa pasang gantungan kuncinya nah disini aku akan tambahkan buat bagian pantatnya kalian ambil aja di bagian tengah-tengahnya round yang ke sembilan seperti yang ada di video sekarang kita akan buat bagian kupingnya nah disini kita awali dengan buat magic ring terlebih dahulu kemudian kita akan buat 1 CH atau 1 chain dan kita akan lanjut dengan 6 single crochet di bagian ring tersebut kemudian kita tarik benangnya sampai mentok lanjut ke round yang kedua kita buat single crochet terlebih dahulu kemudian increase kita lakukan sebanyak 3 kali ya total ada 9 lanjut kemudian lanjut kemudian lanjut kemudian lanjut kemudian lanjut round yang ketiga sampai round yang keempat kita buat single crochet di setiap lubangnya total ada 9 ya kita lanjut kita lanjut round yang kelima nah disini kita buat single crochet kemudian kita decrease ya single crochet kemudian kita decrease sebanyak 3 kali total ada 6 selesai selesai kita akan potong benangnya agak lumayan panjang ya nanti gunanya untuk menjahit bagian kupingnya nah kalian buat sebanyak 2 kali ya seperti ini dan kita lanjut lagi untuk jahit bagian kupingnya ya ini di samping keiringnya lanjut kita akan pasang bagian matanya disini aku pakai benang soft cartoon yang small ply jahit di bagian round yang ketujuh untuk jaraknya itu 4 stitch ya lanjut kita akan buat bagian hidung membentuk huruf T lanjut kita akan buat bagian hidung membentuk huruf T bagian badan sudah selesai bagian badan sudah selesai sekarang kita buat bagian tasnya ini pakai benang warna putih nah kita buat slip knotter lebih dahulu kemudian 4 chain atau 4 rantai lanjut kemudian kita akan skip lubang yang pertama ini dan kita langsung lanjut ke lubang yang kedua kita buat single crochet kemudian kita taruh piniti dulu ya supaya nggak lupa untuk round pertamanya kemudian lubang yang ke selanjutnya single crochet lagi nah lubang yang ketiga ini kita buat 3 single crochet dalam satu lubang ya next puter ke sebelah sini kita buat single crochet kemudian di lubang selanjutnya kita buat increase sampai round yang ketiga kita akan buat single crochet di masing-masing lubang total ada 8 ya selanjutnya, kita akan buat slip stitch kemudian 35 rantai sudah dapat 35 chain atau 35 rantai, kemudian langsung di slip stitch saja seperti ini, setelah di slip stitch, langsung dipotong benangnya jangan lupa tadi tambahan 1 chain lagi ya, supaya kuat selesai, ini tasnya langsung dipakaiin seperti ini mudah kan? yuk langsung bikin aja sekarang juga ya untuk link produk nanti akan aku taruh di deskripsi see you, bye bye, makasih baik sudah nonton bye bye